Terima kasih. 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 Kota Surakarta Bapak dari Solo Bapak produk pertanian Kota Surakarta 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 Badan Lipa Kementerian Pertanian menyajikan tentang hasil-hasil penelitian dan uji coba. Terima kasih. Dalam rangka aneka pangan lokal burut memeriahkan Hari Kelidah Pertanian di Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih. 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 Pali Drivernya Siapkan Ada Operatornya ada Operator Pak Dirjen Ada operatornya ada Pak Dirjen Pak Sampai jumpa. 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 Selamat menikmati 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 dengan agamanya Wa'ala alihi Selamat menikmati Selamat menikmati Semoga Dengan kembali Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati oleh Bupati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Para asisten Selamat menikmati 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 Para petani Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bapak Selamat menikmati 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 Penandat PT PT. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ekspor Penandat Selamat menikmati Ekspor beras Selamat menikmati Dr. Selamat menikmati 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 Hai dengan beser ini mobilannya adalah dengan biaya pembuatan yang sangat kurang lebih Rp70 juta kita untuk membuat beser kita sebut kami menanam padi dulu kali sekarang empat kali karena disini tanahnya tanah tata hudan ya bisa empat kali ini karena dengan kompanisasi siber nah terima kasih Bapak dirjen dari kata dan setap semuanya kami mengucapkan banyak-banyak Terima kasih obat tikus yang nama tri-block obat tikus inilah barangnya cara mempati yaitu begini jangan sampai dipegang pakai tangan di bloknya aja harus pakai kentong begini sebabnya apa itu pencuma lebih tajam maka dari baju jangan sampai di pegang tangan semuanya sampai mempunyai itu tadi akhirnya kalau enggak saya memulai usaha di bidang probiotik atau bioteknologi ini mulai tahun 97 dan selama kurang lebih 20 tahun saya mengabdi di perusahaan dan mulai tahun 29 saya merintis usaha sendiri dengan nama perusahaan Btf Bintana Makasih dengan sisi metok jempolan saya bisa menanam jagung selama empat kali dalam satu tahun ini namanya metok jagung jadi jagung yang awal sudah dipanen ini bawahnya sudah tunggu jagung lagi Boleh kamu minta tepuk tangannya dan untuk itu kepada seluruh stakeholder berinovasi di bidang tanaman pangan Direkturat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2022 berkenan untuk hadir depan untuk menerima penghargaan yang pertama Dr. Sunanto SST MP selaku kepala dinas pertanian Kabupaten Gerobokan dari Kabupaten Gerobokan Provinsi Jawa Tengah dengan inovasi metok jemput pola tanam menghasilkan empat kali panen dalam satu tahun selanjutnya kepada Bapak Pandi anggota kelompok tani Mardi Nestari berasal dari Kabupaten Seragen Provinsi Jawa Tengah dengan inovasi pelopor IP 400 padi memanfaatan empat kali penanaman dalam setahun dan melakukan empat kali panen dalam setahun berikutnya kami undang Bapak Heri Sunarto anggota kelompok tani Subur Mulyo dari Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dengan inovasi penggagas Integrated Farming Zero Wealth merubah lahan kritis menjadi produktif dengan tiga hingga empat kali panen selanjutnya kami turut mengundang Bapak Yoso Martono Suyadi ketua kelompok tani Samekto dari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dengan inovasi pemandulan dan perontokan gigi tikus berfungsi mengendalikan serangan tikus sehingga panen optimal selanjutnya kami undang Bapak Edi Narwanto ketua kelompok tani Sri Makmur dari Kabupaten Seragen Jawa Tengah dengan inovasi merakit bed dryer padi ini adalah merakit mesin pengering padi sehingga menekan biaya operasional dan memaksimalkan dalam penyerapan gabah kering dan selanjutnya kami undang Bapak Winarto selaku sekretaris kelompok tani PM4S Sugihwaras Sumber Agung berasal dari Kabupaten Seragen Jawa Tengah untuk inovasi pembuat pupuk kasing pembuatan pupuk organik ramah lingkungan serta mampu membantu mengatasi kelangkaan pupuk berikutnya kami undang Bapak Supriyanto ketua kelompok tani Sri Agung dari Kabupaten Ngawi Jawa Timur dengan inovasi merakit bed dryer jagung merakit mesin pengering jagung untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani dan selanjutnya kami undang Bapak Insinyur Andreas Sosiantropo Ujianto beliau adalah Direktur PT Agri Kencana Perkasa berasal dari Kabupaten Kelatan Jawa Tengah dengan inovasi mengembangkan aplikasi probiotik dalam mendukung integrated farming dan sebagai pengembangan tanaman jagung dengan lebih dari dua tongkol Bapak Ibu hadirin yang kami hormati sekaligus juga di kesempatan kali ini kami juga turut mengundang untuk penerima bantuan cara simbolis yang pertama dari Kecamatan Polokarto Desa Godok dari Kelompok Tani Ternak Maju Lancar berikutnya dari Kecamatan Weru Desa Tawang Kelompok Tani Tani Makmur selanjutnya dari Kecamatan Gata Desa Belimbing Bapak Adam Cahyo Sabutro dari PB Anugrah Tani Maju dan berikutnya dari Kecamatan Ngaringan Sari Rejo Sido Dadi kepada Bapak Samsul Hadi kami persilahkan dan selanjutnya dari Kecamatan Weru Desa Tegal Sari untuk Kelompok Tani Krido Usodo dan Gapoktan Sari Makmur terakhir dari Kecamatan Guter Desa Kedung Winong kami persilahkan untuk Kelompok Tani Tri Martani Bapak Ibu hadirnya berbahagia untuk itu kami undang dengan hormat tentunya kepada yang pertama Menteri Pertanian Republik Indonesia yang terhormat Bapak Profesor Doktor Haji Syahrul Yassir Limpo SHMSI MH berkenan untuk memberikan didampingi tentu saja kepada FAO representatif dan kami juga undang Bupati Sukaharjo dan Dirjen Tanaman Pangan yang saat ini yang disaksikan adalah pemberian apresiasi kepada stakeholder berinovasi di bidang Tanaman Pangan Direkturat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2022 selamat untuk Bapak Dokter Sunanto SSTMV dari Gerobokan Jawa Tengah Metuk Jemput Pola Tanam kemudian Bapak Pandi dari Seragian Jawa Tengah Bapak Heri Sunarto dari Sukaharjo Jawa Tengah Bapak Yoso Martono Suyadi dari Sukaharjo Jawa Tengah Bapak Edi Narwanto dari Seragian Jawa Tengah Bapak Winarto dari Seragian Jawa Tengah Bapak Suprianto dari Ngawi Jawa Timur Bapak Insinyur Andreas Sosiantropo dari Ujianto dari Klaten Jawa Tengah dan saat ini yang ada saksikan adalah penyerahan simbolis bantuan yang pertama adalah Polokarto Godong berupa alat pengolah pupuk organik sebanyak 3 unit dari Weru Tawang berupa Power Tracer Multiguna Mobile sebanyak 5 unit dari Gatak Belimbing berupa bantuan benih dasar BD Padi Varietas Cakrabuana sebanyak 2 ton dari Ngaringan Sari Rejo berupa bantuan benih dasar BD Kedelai Varietas Grobokan sebesar setengah ton dari Weru Tegal Sari berupa bantuan IP400 terdiri dari benih padi pupuk dan lainnya dari Nguter Kedung Winong berupa AUTP dan kami persilahkan untuk berkenan foto bersama Terima kasih kami persilahkan untuk kembali ke tempat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia istimewa karena di peringatan hari kerida pertanian nasional ke 50 tahun 2022 di kesempatan istimewa ini juga akan diberikan penghargaan rekor muri yang pertama tentunya kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia pemerakarsa program IP400 kemudian diserahkan juga kepada Bupati Sukaharjo dengan program IP400 dengan lahan terluas dan diserahkan kepada Dirjen Tanaman Pangan penyelenggara webinar pertanian terbanyak namun sebelum itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia kita akan saksikan tayangan berikut ini terlebih dahulu mari kita saksikan sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo untuk meningkatkan produksi dari sektor pertanian dalam negeri agar kebutuhan masyarakat kita tercukupi dan tidak impor beras lagi maka dari itu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membuat beberapa gerakan salah satunya dengan meningkatkan Indeks Pertanaman atau IP400 IP400 atau OPIP Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanian adalah program Kementerian Pertanian dalam upaya mendorong petani melakukan optimalisasi Indeks Pertanian atau IP sehingga dapat menanam dan memanen padi sampai dengan 4 kali dalam setahun pada hamparan yang sama IP400 merupakan solusi dari berkurangnya area lahan karena alih fungsi lahan serta pertambahan penduduk Kabupaten Sukuharjo ini merupakan kebupaten dengan luas wilayah yang terkecil di Jawa Tengah nomor 2 setelah kudus dengan potensi lahan sawah 40% dari luas wilayah dan terbukti dengan adanya program IP400 yang kami terapkan di wilayah Sukuharjo Alhamdulillah berhasil dan sukses kita tidak impor beras sudah 3 tahun dengan adanya IP400 di tahun 2021 kemarin produksi padi di Sukuharjo bisa mencapai 389 249 ton kemudian ada kenaikan sebesar 17,272 atau sekitar 47% pada prinsipnya kami akan membantu petani Sukuharjo agar lebih sejahtera ini kita dianjurkan untuk menanam IP400 Alhamdulillah ya senang mas apalagi 4 kali 5 kali aja saya mau gitu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang telah memberikan segala bantuan demi kepentingan masyarakat bangsa dan negara terima kasih propak tani program pertanian membentuk kelompok jadi satu kawasan dengan patah kelola kelembagaan budidaya panggat berkelanjutan propak tani dengan teknologi membuat pupuk beli secara mandi dengan menghemat biaya produksi terapkan inovasi hilirisasi propak tani propak tani propak tani terus bertekad maju ke petani bertani itu hebat bertani itu keren bertani pertanian itu adalah jawaban bisa membuat negeri ini makin sustainable petani biat kerja semua sekarang aktif dengan berbasis terobosan yuk yang anak-anak muda jangan pernah baper jangan pernah minder menjadi seorang petani saya mengucapkan selamat mengikuti BIMTEK dan sosialisasi propak tani gerakan peningkatan produksi padi dengan indeks 400 atau tanam dan panen 4 kali setahun dikelola dalam segala kawasan secara efektif dan efisien IP400 adalah cara baru memanfaatkan lahan secara intensif hemat mengelola air penggunaan benih unggul gejah antisipasi hama penyakit mengenalkan teknologi dan mekanis guna meningkatkan produktivitas dan produksi pangan gerakan budidaya IP400 mulai diaplikasikan pada era Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2021 di saat musibah COVID-19 tantangan iklim ekstrim dan berperagai kendala dapat dihadapi sehingga berhasil panen di 9.834 hektare tersebar di 98 kabupaten diantaranya 2.088 hektare kabupaten Sukoharco prestasi ini mustahil akan tersapai bila tidak didukung dengan sosialisasi dan dukungan pemerintah daerah serta petugas lapangan satu diantara sekian banyak media sosialisasi pengembangan tanaman pangan melalui webinar oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang diselenggarkan sebanyak 478 episode dengan dengan total 825 500 sertifikat bagi partisipan dan narasumber acara tersebut untuk itu Muri memberikan maklumat dan menganugerahkan pihak pengeregaan kepada Menteri Pertanian Publik Indonesia Profesor Dr. Haji Syafur Yassin Lipo Satana Hukum Masa Hukum Bapak Ibu hadirin yang kami hormati sebagai bukti tercatatnya prestasi ini maka kami undang kepada yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Syarru Yassin Lipo SH MSI MH berkenan untuk menerima penghargaan dari Museum Riker Dunia Indonesia selaku pemrakarsa Program IP 400 Boleh kami minta tepuk tangannya yang hangat Kami persilahkan berkenan untuk foto bersama dengan Ibu Ari Andriani dari Museum Rekor Dunia Indonesia Terima kasih Bapak Terima kasih Ibu Ari Ibu Ari kami mohon untuk tetap tinggal dan kita masih akan ada di sesi penyerahan Rekor Muri selanjutnya Bapak Ibu Ari yang kami hormati kembali sebagai bukti tercatatnya prestasi maka kami udang dengan hormat yang pertama adalah Bupati Sukaharjo Ibu Haja Eti Suryani SAMM Dirjen Tanaman Pangan Bapak Doktor Insinyur Suwandi MSI Berkenan untuk hadir dan menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia diantaranya yang dicapai oleh Bupati Sukaharjo yaitu program IP400 dengan lahan terluas dan tentunya selanjutnya untuk Dirjen Tanaman Napangan berhasil menyelenggarakan webinar pertanian terbanyak sekali lagi kami minta applausenya tentunya untuk Bupati Sukaharjo dan juga Dirjen Tanaman Pangan Indonesia Bapak Ibu hadirin yang berbahagia selanjutnya adalah sesi foto bersama kami persilahkan untuk berkenan foto bersama terima kasih kami persilahkan untuk kembali dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ari Andriani selaku perwakilan dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURRI kita melangkah ke acara selanjutnya beragam tentu saja capaian prestasi yang diraih oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia kali ini kita akan saksikan bersama pemutaran video capaian kinerja Kementerian Pertanian Republik Indonesia berikut video tayangannya sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan dari hantaman pandemi tahun 2021 merupakan tahun yang teramat berat sekaligus penuh tantangan dan dinamika dalam sejarah dunia tak terkecuali sektor pertanian Indonesia penyebabnya tak lain adalah karena pandemi COVID-19 yang berdampak pada terjadinya krisis ekonomi global namun di tengah tantangan tersebut hanya sektor pertanian lah yang tercatat sebagai salah satu sektor yang secara konsisten berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi terutama selama masa pandemi ketangguhan sektor pertanian di masa krisis ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari kerja keras dan sinergi para insan pertanian sebagai polisimaker yang cerdas dan berani Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah berhasil melakukan terobosan lewat beragam program unggulan yang berfokus pada perbaikan tarap hidup petani dan meningkatkan produksi berbasis pertanian yang maju mandiri dan modern serta diikuti kualitas pangan berdaya saing ekspor hal ini dibuktikan lewat capaian kinerja sektor pertanian sepanjang tahun 2021 yang terus menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya melansir dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertanian menjadi satu-satunya sektor penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dimana produk domestik perutu atau PDB pertanian tumbuh sebesar 16,24% pada triwulan 2 tahun 2020 demikian pula dengan total nilai ekspor pertanian dari Januari hingga Oktober 2021 yang meliputi produk olahan dan segar mencapai 518,85 triliun rupiah nilai tersebut naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar 352,09 triliun rupiah dengan demikian dengan demikian nilai ekspor pertanian tahun 2021 ini meningkat hingga 47,37% kinerja positif sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan nilai tukar petani atau NTP nasional November 2021 sebesar 107,18 atau naik 0,49% dibandingkan Oktober 2021 yaitu sebesar 106,67 kenaikan NTP ini dikarenakan indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,84% lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,35% oleh karena itu secara nasional NTP Januari hingga November 2021 sebesar 104,30 dengan nilai IT sebesar 112,46 sedangkan eBay sebesar 107,83 begitu pun dengan nilai tukar usaha petani atau NTUP nasional yang naik konsisten pada November 2021 sebesar 107,03 atau naik 0,51% dibandingkan Oktober 2021 yakni sebesar 106,49 dan kita sudah 3 tahun ini tidak impor yang namanya beras tidak impor sama sekali sudah 3 tahun Kementerian Pertanian pada tahun mendatang bertekad untuk terus melakukan terobosan-terobosan program strategis pembangunan sektor pertanian yang lebih antisipatif adaptif dengan tantangan-tantangan termasuk tantangan climate change global warning dan ekstrimnya cuaca yang ada selain capaian kinerja sektor pertanian yang mengembirakan di tahun 2021 ini sejumlah penghargaan berhasil diraih oleh Kementerian Pertanian diantaranya meraih penghargaan Dewi Indriya Mandrawa dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional meraih penghargaan Eka Indriya Mandrawa sebagai pengguna informasi pengineraan jauh terbaik tahun 2020 meraih penghargaan Merdeka Award 2021 meraih penghargaan PR Indonesia Award 2021 untuk subkategori media sosial meraih penghargaan kinerja anggaran 2020 dari Kementerian Keuangan meraih penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia meraih penghargaan Palang Merah Indonesia 2021 meraih opini wajar tanpa pengucualian WTP dari BPK atas pengelolaan keuangan negara lima kali berturut-turut meraih penghargaan PPID utama terbaik dalam Anugerah Humas Indonesia 2021 meraih penghargaan BPS Award 2021 meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekap Raya 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tertinggi 2021 dari Komisi Informasi Pusat serta meraih penghargaan Top Government Public Relation Award 2021 Saya ingin menyampaikan penghargaan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para petani, peternak, pekebun, pelaku-pelaku usaha agribusnis, dan pemangku kepentingan lainnya yang selama masa pandemi telah bekerja keras Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tetapi juga telah berhasil meningkatkan ekspor produk-produk pertanian Selanjutnya pada bulan Januari 2022, nilai tukar petani mulai meningkat signifikan dari Desember 2021 yaitu sebesar 0,30% dan nilai tukar usaha pertanian mengalami kenaikan 0,12% Hingga bulan Maret NTP naik sebesar 109,29 atau 0,42% dan NTUP naik 109,25 atau 0,67% Demikian untuk nilai ekspor produk pertanian year on year telah mengalami kenaikan yang signifikan dibanding bulan Mei tahun 2021 yang hanya 62,0% Untuk nilai ekspor pada bulan Mei tahun 2022 meningkat sebesar 27,0% atau sebesar 290 juta USD Pencapaian ini juga dibarengi dengan beberapa penghargaan yang diterima oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2022 yaitu Digital Innovation Award 2022 dengan kategori Digital Information for Public Service 31 Maret 2022 atas prestasi membangun Agriculture Warung Selain itu, Kementerian juga mendapatkan juara pada ajang Kompetisi Public Relations Award pada tanggal 25 Maret 2022 di Semarang dengan kategori Kementerian berupa Tropicanal Digital untuk subkategori media sosial Dan pada tanggal 2 Juni 2022, Kementerian Pertanian juga mendapat 10 produk layanan publik atas penilaian administrasi terbaik dan masuk zona hijau yang diakui oleh Ombudsman Demikian pencapaian kinerja Kementerian Pertanian yang hingga kini telah diakui kemampuannya untuk terus bergerak tumbuh demi kesejahteraan bangsa Pertanian Indonesia maju, mandiri, modern dan terpercaya Boleh tepuk tangannya untuk capaian kinerja Kementerian Pertanian Republik Indonesia Luar biasa, Bapak Ibu hadir yang berbahagia Kita akan melangkah ke acara selanjutnya Sebagai upaya mengamankan produksi pangan nasional Pada kesempatan ini kita juga akan melaksanakan tanam panen padi jagung Dan kedelai secara serentak disiarkan secara virtual di seluruh Indonesia Mulai dari Aceh sampai dengan Papua Di 32 provinsi, 104 kabupaten dan 110 lokasi Yang dimulai dengan penanaman kedelai di desa Alas Ombu Kecamatan Beru Kabupaten Sukoharjo Untuk itu, marilah kita pusatkan pandangan kita ke layar monitor dan bersama-sama Kita hitung 3, 2, 1 Ini dia siaran secara virtual Tanaman panen padi jagung dan kedelai Serentak di seluruh wilayah Indonesia Aceh sampai dengan Papua Di 32 provinsi, 104 kabupaten dan 110 lokasi Yang Anda saksikan saat ini di layar monitor Secara virtual tentunya dari seluruh Indonesia Silahkan Bapak Yang Anda saksikan adalah penanaman Kedelai Di desa Alas Ombu Kecamatan Beru Kabupaten Sukoharjo Semangat tentunya Admin minta tolong ditayangkan 8 kabupaten tanam kedelai Untuk menyapa Pak Menteri 8 kabupaten kedelai semuanya Ini baru Sukoharjo Jadi izin lapor Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Ibu sekalian Pak Rajendra Acara tanam kedelai yang dilakukan serentak Ini sekaligus berada di Kabupaten Sukoharjo Gerobokan, Kuningan, Tasik Malaya, Sukabumi, Tenggamus Lampung, Sleman dan Gunung Kidul Sedangkan untuk tanam dan panen lokasi padi 400 Ada di 13 provinsi Tanam di food estate Belu Tolong ditayangkan Belu Kemudian di layar ada digerobokan Ini kedelai Bapak Menteri Kemudian tanggamus juga kedelai Minta tolong satu kabupaten Belu lagi ngapain Ini dari CCTV Bapak Menteri Jadi khusus untuk Belu Brebes Kemudian kabupaten Goa Itu yang tanam jagung Demplot Tongkol 2-4 Pakai CCTV Mohon ditayangkan CCTV-nya Ijin Bapak Menteri Itu secara live Jadi dua sisi Yang satu pakai zoom virtual Satu pakai CCTV Kondisi existing lapangan Yang kami monitor Mungkin kendala internet itu Pak Kayaknya kelihatan Kemudian Ijin Kemudian kami laporkan juga Hadir Bupati Musirawas Ibu Hajah Ratna Mahmud Selamat siang Hadir juga Bupati Pulau Buru Bapak Jamaluddin Salampesi Selamat siang Kami mohon nanti Kami mohon nanti satu persatu Melaporkan singkat Menyampaikan laporan kepada Bapak Menteri Dimulai dari Belu saja nih Yang Belu Food Estate Kami silakan Singkat Belu Unmute Belu Unmute Sudah selamat siang Bapak Siang Selamat siang Dari Food Estate Silakan Salam sejahter dari lokasi Food Estate Kabupaten Belu Blok C Ini Kami bersama Perangkat Dinas Pertanian Kabupaten Belu Para petani dan PPL Di Kejamatan Kak Puluk Mesak Khususnya Desa Fatuketi Salah satu lokasi Food Estate Di Kabupaten Belu Saat ini Di tengah Lahan Blok C Seluas 22 hektare Yang sudah tertanam Sampai dengan saat ini Sekitar 15 hektare Lahan yang Sebelumnya Sempat ditanam Sawah Sekitar 8 hektare Sudah dipanen Dan kami akan Terus melanjutkan Mengenapkan 22 hektare Di lahan ini Oke Demikian laporan dari kami Pak Terima kasih Pak Kadis Nanti Di ada aran Bapak Menteri Pada sesinya Selanjutnya Dari Musi Rawas Ibu Bupati Kelihatan masih di Traktor Roda 4 Masih naik ya Atau selanjutnya Sukoharjo Yang nanam Kedele Gerobokan Silahkan Singkat Laporan Kedele Aran Pak Menteri Harus tinggi Produktivitasnya Silahkan Silahkan Awalikum Bone 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 Siap Bone Siap Waru Kedua 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 Mohon Mohon Ibu Bupati Sudah siap Ada Resen Kami silahkan Ibu Bupati Musi Rawas Ibu Bupati Selanjutnya Yang sudah siap Gerobokan ya Bone Sama Bone Gerobokan dulu Baru Bone Siapa Siapa Silahkan Bapak Menteri Sudah Menyimak Silahkan Gerobokan Sudah Bisa Terdengar Siapa 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 Ya sudah Terima kasih ya Tanam Silahkan Bone Sudah siap Bone Silahkan Oh Sudah kelihatan Tanam Sama TNI Berikutnya Kabupaten Brebes Ini kelihatan Dari CCTV Bapak Dari CCTV Brebes Kami Silahkan Brebes Melaporkan Brebes Brebes Panen Badi Ibu 400 Silahkan Ibu Julia Kadis Kadis Silahkan Unmute 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 Masih merah Unmute 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 Brebes Brebes Unmute Silahkan Brebes Dengar Dengar Yang keras Yang keras Perkembangan 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 Pertanaman Jagung Tongkol 234 Silahkan Unmute Kurang keras Bapak Unmute Masih merah Angurangi Tiga aplikasi Aplikasi pertama Umur dua minggu Menggunakan Nauksin Kemudian Aplikasi kedua Pada umur tiga minggu Menggunakan Setokinin Kemudian Pada aplikasi ketiga Pada umur Sembilan minggu Kurang lebih Tujuh minggu Itu Menggunakan Gibrilin Alhamdulillah Pak Menteri Dari Paritas NK 212 Yang seharusnya Hanya satu Alhamdulillah Di lapangan Ada dua Tiga Dan empat Tapi memang Didominasi oleh Tongkol dua Pak Menteri Tentu ini Mengerakan Bagi masyarakat Kelompok kami Pak Menteri Oke jelas Terima kasih Ada tongkol dua Ada tongkol tiga Tongkol empat Terima kasih Silahkan Cilacap Habis itu Blitar Sudah siap IP400 Cilacap Dua ribuan Hektar lebih Silahkan Cilacap Singkat Terima kasih Pak Deryan Berusaha laporkan Dari Gawadang Jiladak Nuas Lahan Sopah 66.510 hektar Dengan Target produksi 942 956 ton Realisasi 428.510 5 118 Untuk IP400 Murni adalah 325 Total 2325 hektar Berusaha laporkan Lokasi Terima kasih Pertangan Atau Panen pada hari ini Adalah di Desa Jenang Kecamatan Majenang Dihadiri oleh Pak Camat Penandungan Terakhir Oke terima kasih Pak Kadis Cilacap Sudah jelas Oke terima kasih Lanjut Yang terakhir Bapak Ibu Cialan Yang terakhir Kabupaten Blitar Itu ada Pak Kadis Sama Pak Ansar Bagaimana Demplot dan Panen Padinya Silahkan Selamat Bapak Menteri Pak Dirjen Ibu Bupati Dan semua yang hadir Saya ini Ada di lokasi Sawah Yang Menggunakan Aplikasi Biosaka Biosaka Alhamdulillah Hasilnya Sangat bagus Jadi Ini Di Blitar Ini Berkembang Biosaka Sangat Besar Sekali Kita Sekarang Itu ada 3000 Petani Yang mungkin Sudah Melakukan Teknologi Biosaka Ini Dan Luasan lahannya Hampir 2000 Bapak 2000 hektare Dan ini Perlu Saya Hampaikan Kepada Bapak Menteri Ini Merupakan Awal Kita Inovasi Untuk Mencari Solusi Terkait Dengan Berkurangnya Alokasi Bupuk Sumsiji Dan Harga Bupuk Yang Terlalu Tinggi Akhirnya Kita Melakukan Suatu Inovasi Untuk Mengatasi Itu Ini Ketemu Dengan Menggunakan Biosaka Kita Bisa Menggunakan Biosaka Itu Hanya Dari Rumputan Baik Daun-daun Tanaman Di Langsung Bisa Digunakan Alhamdulillah Kita Bisa Mengurangi Kebutuhan Pupuk Itu Maksimal Kita Penggunaannya Itu Sampai 30% Ada Yang Tanpa Pupuk Kimia Ada Yang Pake 10% Ada Yang 15% Sampai 30% Alhamdulillah Ini Perkembangannya Luar Biasa Dan Ini Kebetulan Ini 2400 Meter Persegi Kita Menggunakan Pupuk Ponska Itu Hanya 7 Kilo Dan Kita Full Semuanya Pake Pusaka Alhamdulillah Ini Panen Awalnya Juga Kena Weren Tapi Akhirnya Juga Bisa Teratasi Karena Kondisi Tanaman Itu Sangat Kuat Tahan Untuk Dalam Kondisi Lingkungan Yang Kurang Bagus Alhamdulillah Mohon Doa Restu Support Dari Bapak Menteri Bapak Dirjen Ini Berkembang Terus Dan Banyak Dari Kabupaten Dan Kota-kota Yang Lainnya Di Sekitar Itu Banyak Yang Sudir Banding Kesini Barusan Beberapa Hari Kemarin Dari Kedisi Nusantara Barat Juga Kesini Sampai Empat Hari Ini Dari Gorontalo Juga Mau Kesini Dan Juga Di Mana Seperti Bang Mas Juga Kesini Malam Dari Mana Dari Ponorogo Dan Juga Kediri Banyak Yang Belajar Oke Terima Kasih Pak Kadis Jadi Biosaka Itu Bukan Pupuk Bukan Pestisida Tetapi Elisitor Yang Memberi Signaling Pada Tanaman Nanti Mohon Aran Bapak Menteri Lebih Lanjut Demikian Yang Dapat Kami Laporkan Tanam Serentak Dan Panen Serentak Bapak Menteri Lebih Kurangnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali KMC Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Dirijian Tanaman Pangan Bapak Doktor Insinyur Suwandi MNC Yang Berkenan Memimpin Tentunya Jalanan Menyaksikan Tanam Panen Jagung Kedelai Dan Atau IP 400 Di Seluruh Indonesia Cara Virtual Bapak Ibu Hadir yang Berbahagia Kita melangkah Ke acara Selanjutnya Yang kita Nanti-nantikan Tentunya Adalah Arahan Dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Untuk Itu Kepada Yang Terhormat Bapak Profesor Doktor Haji Syarul Yasin Limbo SHM SIMH Kami Persilahkan Terhormat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Komitmen-komitmen kita Bahwa kita besok Kita akan mati di Indonesia kan Kita di Sukoharju lah Kita dimana lah Dan kalau begitu Ya Ini bagian dari Komitmen kebangsaan kita Bagian dari komitmen kebangsaan kita itu Di hati kita Di pikiran kita Di langkah kita Ada Indonesia Ada janji pada Ibu Pertiwi Ada terima kasih pada Ibu kita yang telah melahirkan kita Dan kita sekarang seperti ini Ibu kita udah mungkin udah meninggal Udah tua Tapi nafasnya masih melekat pada kita Kemudian kita kan Berharap besok Ada anak-anak kita juga Yang hidupnya harus lebih baik Bukan kita yang kemudian salah Dan besok membuat Generasi berikut itu Bersoal dengan kehidupannya Jadi Nyanyian ini adalah janji sebenarnya sih Menurut saya Bapak Bupati Nyanyi lagi yuk Dari tadi soalnya panjang banget acaranya Masih udah berdanggantuk Indonesia Tana Pusaka Indonesia Sejak dulu Kalah Tetap di Puja-puja bangsa Di sana Dibuai Dibesarkan Aku gak denger suaranya Tempat berlindung Sampai Akhir Menutup Masa Anang wa syukran lillah Walahola walaku atelabillah Anang yu'afi ni'mahu Wa yukafi masjidah Ya Rabbanalakalham Kemayambagili jalali Wajimi sultanik Lama salliallah Asyidni Muhammad Wali Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Salam sehat Untuk kita semua Yang saya hormati Mr. Rajendra Ariel Dari FAO representative Thanks for join us Today Yang sama saya hormati Tentu saja Ibu Bupati Dan seluruh jajaran Pemerintah daerah Sukoharjo Pejabat Eselon 1 Dua lingkup kementerian Lebih khusus Para dirjen Dan para pejabat-pejabat lainnya Kepala Dinas Seluruh Sulawesi Seluruh Indonesia Khususnya pada Semua provinsi Yang ikut virtual Para bupati Yang ikut virtual Dan berbagai mitra Kerja Kementerian Pertanian Tadi ikut menandatangani Para forum koordinasi Pimpinan daerah Perwakilan muri Dan Bapak Ibu sekalian Yang minta maaf Saya tidak sebut Satu persatu lagi Hari ini kita sebenarnya Melaksanakan hari Kerida Hari Kerida Pertanian Nasional Tahun 2020 Yang kelima puluh Hari kerida itu Mereka ingin dari Membangun komitmen Petani Yang ada Khususnya di Indonesia Setiap tahunnya Bahwa kita siap lagi Menghadapi semua Peruang dan Kesempatan Menghadirkan Pertanian yang Makin baik Oleh karena itu Yang paling penting Dari acara ini Menghadirkan Konsolidasi Emosional Emosi kita Terbawa Pada semua Orang Khusus jajaran Yang berkait Dan bertanggung jawab Dengan pertanian Untuk mengatakan Kerida 50 ini Kita meneguhkan Tekad Semangat Dan kemauan kita Agar Tahun ini Kita hadapi Pertanian yang Harus lebih baik Lebih maju Lebih mandiri Dan lebih modern lagi Karena ada Semangat Tekad Dan kemauan Kita bersama Hari Kerida 50 ini Kemudian Ditandai juga Menghadirkan Cara-cara baru Cara-cara yang Lebih maju Lebih modern Lebih berkualitas Daripada Cara-cara kemarin Oleh karena itu Melalui hari Kerida ini Penyusian-penyusian Konsepsi kita Program kita Kegiatan kita Keterlibatan Berbagai pihak Menjadi Sangat penting Dan Yang ketiga Hari Kerida ini Harus dimaknai Dengan Hadirnya Ya perilaku Baru kita Menghadapi Pertanian Yang ada Karena Dunia Tidak lagi Baik-baik Dunia Menghadapi Krisis Pangan Yang tidak Pernah terjadi Sebelumnya Karena Bertumpu Antara Krisis Pangan Karena Ada Climate Change Dan Global Warning Pemanasan Global Kita Hadapi Perubahan Cuaca yang Banyak orang Bila tidak pernah Terjadi selama ini Di dunia Referensinya Referensinya Banyak yang Belum Ketemu Terjadi Baru-baru Dingin Membeku Tiba-tiba Panas Ada daerah Yang rumputnya Tidak bisa tumbuh Karena es Ada daerah Atau negara Yang rumputnya Terbakar Karena kepanasan Itulah dunia Belum Belum lagi itu Baru kita Dua tahun Lebih Hampir Tiga tahun Tidak ada yang bisa Kerja Kak Baja Berhenti Betulah Berhenti Bapak Jakarta Berhenti Sukuharjo Ibu kotanya Berhenti Tidak ada yang bisa Keluar rumah Katakanlah Dalam tanda petik Apalagi Perdagangan Karena orang Tidak keluar rumah Hampir dua tahun Dia makan depositonya Yang bertahun-tahun Dia tabung Kalau gitu Ekonomi dunia Menjadi surut Bayangkan Bapak sekalian Amerika Tidak pernah Inflasi Di atas Satu persen Sekarang Inflasinya Menuju Lapan Komadua Persen Itu Kata IMF Dan World Bank Bapak Bayangkan Ya Jepang Tidak pernah Di atas Empat Persen Sekarang Di atas Empat Persen Kemarin Datanya Bahkan Data yang Menunjukkan Turki Itu di atas 62 Persen Minus Alhamdulillah Indonesia 3,2 Persen Termasuk Negara Yang paling Sukses Menghadapi Covid Kemarin Kenapa Kata BPS Badan Susat Statistik Mengatakan Itu Terjadi Karena Pertanian Indonesia Cukup Kuat Menjadi Bantalan Ekonomi Kita Itu Yang kita Peringati Hari ini Menghadirkan Kemauan Kemauan Baru Laksana Baru Dan Dua tantangan Belum Tersolusikan Dengan Baik Covid Belum Tersolusikan Masuk Lagi Climate Change Di hadapan Di hadapan Di mana Ancamannya Akan Terjadi Kelaparan Dan Krisis Pangan Yang Pasti Terjadi Ada lagi Perang Di Ukraina Dengan Rusia Mengikribatkan Gandum Pasti Tidak Masuk Dan Harga Gandum Naik 300% Biasanya Naik Orang 10% 20% 100% Ini 300 Ibu Bupati Berarti Besok Kita Bersol Dengan Gandum Belum Belum Lagi Ya Kena Climate Change Karena Terjadi Transportasi Yang Tidak Jalan Dengan Baik Semua Yang Kemarin Kita Ambil Kedelai Dari Amerika Dan Brazil Harganya Naik Yang Biasanya Kita Cuma Beli Kurang Lebih 4.000 5.000 Per Kilo Sekarang Di atas 10.400 Tuh Nah Ini Menjadi Tantangan Bapak Presiden Mengatakan Para Menteri Saya Para Pejabat Saya Jangan Anggap Biasa Tantangan Ini Besok Tidak Panjang Waktunya Kita Berhadapan Dengan Krisis Pangan Dunia Dan Krisis Energi Dunia Bahkan Tidak Itu Karena Itu Krisis Maka Dia Membuat Harga Harga Naik Melambung Contohnya Minya Goreng Yang Kita Sudah Selesai Disini Minya Goreng Di Luar Puluhan Ribu Harganya Sehingga Orang Biasa Ya Katakanlah Kalau kita Tidak Hati-hati Banyak Orang Yang Lebih Pikir Importasi Atas Kepentingan Dia Lupa Kepentingan Rakyat Yang Ada Sudah 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 Oleh Karena Itu Hari Ini Adalah Panggilan Ya Hari Kerida Pertanian Ini Adalah Panggilan Pada Semua Pihak Bahwa Kita Perkuat Pertanian Kita Hadirkan Krisis Science of Krisis Apa Science of Krisis Itu Rasa Krisis Dipikiran Kita Bergelombang Bagaikan Badi Menghantamnya Pertanian Indonesia Ingin Tetap Kokoh Dan Kuat Mempertahankan Kehidupan Rakyat Setuju Bapak Biarkan Bumi Bergoncang Dengan Krisis Bangan Biarkan Dunia Bergoncang Karena Terjadinya Krisis Bangan Dan Krisis Inel Tapi Pertanian Indonesia Insya Allah Makin Maju Dan Makin Mandiri Kalau Begitu Apa Ini Mungkin Mungkin Contohnya Apa Ibu Bupati Kasih Lihat Kita Yang Biasanya Cuma Satu Kali Panen Dua Kali Panen Tiga Kali Panen Ini Hari Kita Siap Untuk Empat Kali Panen Saya Yakin Bahwa Kesediaan Beras Kemarin Indonesia Termasuk Negara Yang Paling Tinggi Ketersediaan Sehingga Tadi Kita Tanda tangani Untuk Mereka Minta Di Import Atau Mengekspor Ke Cina Minta Yang Tanda tangani Tadi Cina Brunei Siapa Arab Saudi Dia Minta Dua Juta Seton Dua Juta Setengah Ton Cina Presiden Itu Cuma 700 Ribu Pasarnya Dulu Terbuka Jangan Sama Sekali Kita Tidak Kirim Kira Kira Begitu Karena Dia Berharap Semua Orang Takut Kok Oleh Karena Itu Ibu Bupati Terima Kasih Nih Udah Lihat Begini Kita Harus Dienkatkan Produktivitas Kita Satu Kita Harus Mempersiapkan Stok Kita Untuk Dimakan Oleh Bangsa Ini Yang 273 Tetapi Sekaligus Ini Menjadi Peluang Bagi Indonesia Untuk Mengakses Pasar Dunia Melalui Eksportasi Yang Mungkin Kita Lakukan Contohnya Sekarang Sudah 22 Negara Yang Menutup Diri Tidak Mau Mengeksport Barangnya Udah 22 Kemarin Kita Dapat Permintaan Dari Singapur Ayam Dan Telur Karena Malaysia Sebagai Eksportir Kesana Menutup Tidak Mengirim Lagi Padahal Kita Punya Ayam Disini Ada 3 Miliar Kita Punya Telur Kurang Lebih 1 Miliar Oleh Karena Itu Kita Yakin Bahwa Ini Adalah Peluang Itu Dari Kita Penuhi Kebutuhan Nasional Yang Lebih Tentu Saja Ini Menjadi Peluang Eksport Dari Dari Permintaan Permintaan Negara Lain Selebihnya Adalah Kita Perkuat Lagi Kalau Gandum Tidak Ada Ganti Sagu Kalau Gandum Tidak Ada Ganti Singkong Kalau Gandum Tidak Ada Ganti Sorghum Mulai Kita Petakan Yuk Oleh Karena Itu Bapak Dan Hadirin Sekalian Ajakan Hari Kerida Ini Saya Juga Tujukan Pada Semua Bupati Semua Gubernur Seluruh Indonesia Perkuat Daerah Masing-masing Pada Ketahanan Pangan Yang Ada Ancaman Krisis Pangan Itu Bukan Besok Bukan Lusa Hari Ini Sudah Di Depan Mata Kita Kurang Apa Allah Kasih Kita Air Yang Banyak Kurang Apa Allah Kasih Kita Angin Yang Terus Bertiup Kurang Apa Allah Kasih Kita Matahari Kurang Apa Begitu Banyak Manusia Indonesia 273 Juta Orang Yang Tidak Asing Dengan Pertanian Kalau Gitu Tinggal Ayo Ayo Sama-sama Kita Lakukan Dengan Maksimal Apa Yang Kita Bisa Lakukan Minimal Dalam 100 Hari Ada Yang Rakyat Bisa Dapatkan Dari Upaya Pertanian Bapak Ibu Yang Sama Saya Hormati Kebiasaan Orang Di Suku Harjo Adalah Tiga Kali Panen Ini Hari Empat Kali Panen Dan Ibu Bupati Mau Membuat 10.000 Yang Seperti Ini Ada Pertanaman Baru Saya Tadi Menghitung Ibu Kalau 1000 Hektar Dalam 100 Hari Ibu Bupati Membagikan Uan Rakyatnya 30 Miliar Dalam 1000 Hektar Ini 10.000 Kan Berarti Ibu Bupati Membagikan 300 Miliar Dalam 100 Hari Boleh Tepuk tangan Karena 1 Hektar Hasilnya Paling Sedikit 5 Ton Harganya 5-6 Ton Harganya 5.000 Kan Katakanlah Kalau Gitu 30.000 Per Hektar Kos Produksi Di Dalam Sana Itu Paling 8 9 Sampai 10 Oleh Karena Itu Ada Sisanya 20.000 Rakyat Sejahtera Nah Itu Oleh Karena Itu IP 400 Ini Berarti Pertanaman Empat Kali Adalah Sebuah Motivasi Baru Untuk Mengatakan Kalau Kamu Cuma Dua Kali Prestasi Biasa Biasa Tapi Kalau Tiga Kali Kamu Boleh Diangkat Sebagai Sesuatu Yang Terus Maju Tapi Kalau Empat Kali Itu Luar Biasa Ibu Itu Luar Biasa Kalau Begitu Kenapa Ibu Tidak Mau Empat Kali Sementara Para Bupati Tidak Mau Empat Kali Sementara Jelas Kalau Itu 10.000 Adalah Kurang Lebih 300 Miliar Dibagi Pada Rakyat Kapan Lagi Mau Bagi Rakyat Ya Itu Hitungan Besar Itu Kalau Satu Hektar Kita Cuma Itu Menonton Kan Sementara Di Sukoh Ini Kan Rata Rata Di Atas 7 Jaman Saya Bupati Sudah 7 Cuma Memang Data BPS Ini Kenapa Cuma 5,2 Terus Masa 7 Tahun 5,2 Intiknya Sudah Bagus Cuma Bapak Apakah Apakah Patokannya Untuk Empat Kali Maaf Saya Bekas Kepala Desa Bekas Lurah Bekas Camat Bekas Bupati 10 Tahun Wagup 5 Tahun Saya Gubernur 10 Tahun 25 Tahun Saya Kepala Daerah Yang Ngurus Ini Menanam P400 Semenjak Saya Jadi Camat Ini Saya Perjanjikan Demi Allah Saya Lakukan Empat Kali Panen Bukan Hal Yang Mudah Karena Minimal Pertama Yang Harus Diitung Bahwa Dia Harus Menghasilkan Per Hektar 15 Ton Itu Zaman Saya Mau Tiga Kali Panen Mau Empat Kali Panen Yang Belas Harus 15 Ton Boleh Tiga Kali Tetapi Produksinya Harus Naik Boleh Empat Kali Tapi Dia Harus Pakai Tanaman Bibit Genja Yang Lebih Kuat Alsintan Yang Lebih Banyak Perlakuan Yang Lebih Baik Air Yang Pasti Tidak Bisa Putus Nah Ibu Sekalian Ini Seperti Ini Tentu Harus Diutung Dari Mana Air Bisa Empat Kali Sepanjang Ada Air Bisa Empat Kali Apa Yang Berbahaya Dari Empat Kali Ini Kata Pengalamannya Sahrul Tidak Diajarin Oleh Diorgen Karena Daya Berdasarkan Pengalaman Saya Perjanjikan Salat Saya Sembayang Saya Pengalaman Saya Satu Dia Mengundang Hama Bapak Terutama Hama Weren Oleh Karena Itu Sekali-sekali Dipergulirkan Varitasnya Padi Padi Jagung Padi Supaya Ada Jedahnya Kalau Tidak Padi 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 Karena Musim Agak Mepet Dan Panasnya Banyak Selama Ramalan Dulu Kita Pakai Pakai Kacang Ijo Yang Cuma 25 Hari Nah Maafkan Ini Kalau Saya Salah Pak Dirjen Bener Kan Tetapi Supaya Memutus Tikus Supaya Memutus Weren Supaya Memutus Kalau Jagung 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 Besok Kalau Saya Punya Pengalaman Itu Ada Hama Penggerak Batang Yang Matang Daun Daun Itu Oleh Karena Itu Ini Juga Tidak Mudah Tetapi Ibu Itu Gunanya Boleh Kita gagal Boleh Yang penting Yang tidak Boleh Dicoba Apalagi Mau Krisis Kalau Ini Krisis Kemudian Kita Berlimpah Tadi Aik Kita Tandang Berapa Dia Minta 2 juta Setengah Kita Cuma Kasih 100 ribu Untuk Semuanya Berarti Masih Banyak Yang Memungkinkan Untuk Kita Lakukan Dan Pasti Harga Harga Akan Naik Oleh Karena Itu Terima Kasih Yang Sudah Berprestasi Jadilah Pionir Pionir Pada Petani Yang Lain Tularkan Kepada Yang Lain Bapak Saya Sangat Berharap Hari Ini Saya Minta Bantuan Pada Kita Semua Sebagai Menteri Yang Diamahkan Apapak Presiden Pertanian Itu Sungguh Berat Tetapi Kalau Kita Sama Sama Dan Bisa Pahami Apa Yang Ada Ini Bisa Dilakukan Pak Dirjen Satu Nasihat Saya Dari Tempat IP 400 Bukan Program Bagi Bagi Kalau Kau Bagikan Traktor Rusak Sedikit Dikasih Simpan Dijual Kalau Kau Bagikan Saja Ternak Sapi Sampai Idul Kurban Hilang Semua Sapinya Contohnya Bampres Mana Tetapi Kalau Kau Bagikan Dengan Gagasan Yang Pasti Kemohon Yang Pasti Apalagi Menggunakan Dana Kur Ternyata Kur Yang Kita Pakai 85 Triliun Itulah Yang Menghasilkan Kemarin 85 Triliun Dananya Pemerintahan Itu Pertanian Cuma 14 Triliun Yang Kita Pakai 85 Triliun Lebih Yang Macet 0,03% Di 2020 0,6% Di 2021 Boleh Lihat Kurnia Oleh Karena Itu Pembiayaan Ibu Bupati Tetap Menggunakan Cara Ini Bahwa Berbagai Belanja Untuk Mengefektifkan Gerakan Bolehlah Sama-sama Untuk Merangsang Awal Boleh Yang Paling Bersoal Dan Memang Harus Ditangani Seperti yang Tadi Disudah Sampaikan Paritas Dan Bibit Harus Pasti Ibu Bupati Penyampaiannya Itu Dari Hati Kecil Bukan Diajarin Juga Sama Kadis Dan Saya Merasa Pak Dirjen Ini Hati-hati Kau Sudah Paksan Dia Untuk Sampai 10 Ribu Dan Kau Biarkan Dia Sendiri Depan Itu Sama Saja Kau Bendiri Itu Saya Tidak Suka Itu Maafkan Saya Jadi Siapapun Yang Sudah Maju Kedepan Ini Tidak Budah Tapi Kapan Lagi Tau Bisa Dan Yang Paling Penting Dari Program P400 Ini Adalah Memindahkan Paradigma Rakyat Menjadi Sebuah Edukasi Bahwa Empat Kali Bertanam Dalam Satu Tahun Itu Hal Yang Sangat Pasti Kalau Kau Cuma Tanam Dua Kali Berarti Ada Empat Lima Enam Bulan Enggak Ada Kerjanya Tanah Itu Kasian Tuhan Kasih Kalau Hanya Tiga Kali Masih Ada Space Tiga Bulan Yang Kau Buang Uang Kalau 10 Ribu 300 Miliar 300 Miliar Pak Kadis Pak Camat Pak Desa Kita Menjadi Pejabat Kita Menjadi Negara Nah Surah Sekalian Yang Terakhir Sekali Sayangnya Ada Penyakit Kuku Dan Mulut PMK Lagi Hadapi Saya Ini Sudah Berapa Hari Saya Tidur Saya Bahkan Pulak Balik Ke Brasil Naik Pesawat 23 Jambu Sampai Di Sana Naik Setengah Jam Lagi Sesudah Ketemu Menteri Brasil Saya Sama Direzian Peternak Langsung Pulang Itulah Hasilnya Vaksin Saya 23 Jam Bapak Naik Pesawat Saja Dua Jam Setengah Mati Pulang Disini Dimarah Marah Lagi Sama Orang Bahwa Kita Pergi Jalan Jalan Ke Brasil Itulah Siapa Suruh Jadi Menteri Pertanian Sekarang Vaksinnya Sudah Siap 300 3 Juta Tahun Pertama 800 Ribu Menjadi Bantuan Pemerintah Dimana Saja PMK Ada Penyakit Mulut Dan Kuku Ada Tetapi Tidak Berbahaya Bagi Manusia Sehingga Bisa Dimakan Tentu Saja Dengan Protokol Dan Anjuran Kesehatan Yang Ada Yang Tidak Bisa Dimakan Adalah Jeruan Mulutnya Sekitarnya Dan Kuku Dan Lain Lain Tetapi Harus Dimasak Dengan Matang Matang Kira-kira Begitulah Kasar-kasarnya Cuman Dia Hanya Ada Di 19 Provinsi Besar Di 189 Kabupaten Iya Tetapi Tidak 179 Seluruh Kabupaten Di 170 Dia Hanya Terdiri Dari Sekian Kecamatan Sekian Desa Oleh Karena Itu Semua Yang Tempak Wabah Sudah Dinyatakan Daerah Merah Dan Lockdown Tidak Boleh Ada Hewan Hidup Yang Keluar Ataupun Masuk Semua Yang Keluar Harus Dengan Pemotongan Melalui Case One Yang Ada Yang Telah Ditempatkan Kalau Tidak Ini Sebuah Pelanggaran Itu Yang Pertama Yang Kedua Menghadapi Idul Kurban Kurang Lebih 2 Juta Kita Sudah Siapkan Daerah Kantong Kantong Hijau Kita Masih Banyak Oleh Karena Itu Kita Punya 18 Juta Populasi Ternak Yang Terkena Kurang Lebih 2 Ya Katakanlah 179 Katakanlah Sampai 200 Ribu Sebenarnya Tempat Mengambil Masih Cukup Aman Menurut Kita Seperti Itu Tetapi Ini Hanya Ada Dengan Kerjasama Vaksin Terus Terus Berjalan Sekarang Ya Dan Tentu Saja Kita Berharap Semua Hewan Yang Ada Pada Daerah Yang Terutama Daerah Pertama Ini Daerah Daerah Merah Daerah Kuning Dan Daerah Hijau Tetap Kita Vaksin Persis Sama Dengan Covid Yang Ada Selamat Hari Kerida Yang Kerida Pertanian Semoga Semangat Kita Tetap Terjaga Dengan Baik Kepada Perwakilan Representatif FAO Izinkan Saya Atas Nama Petani Indonesia Terima Kasih Atas Segala Kerjasama Dengan FAO Semoga Apa Yang Telah Dicapai Oleh Pertanian Indonesia Akan Mampu Kita Perkuat Lebih Baik Kedepan Untuk Kepentingan Bangsa Indonesia Dan Kepentingan Dunia Ridha Allah Bersama Kita Sekian Assalamualaikum Wartul Wabarakat Bapak Ibu Hadir yang berbahagia Demikian Seluruh Rangkaian Acara Peringatan Hari Kerida Pertanian Nasional Ke-50 Tahun 2022 Sukses Untuk Para Petani Indonesia Pertanian Indonesia Siap Menghadapi Krisis Pangan Dunia Kami Tentu Saja Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Mohon Maaf Apabila Dalam Kami Menyampaikan Ada Salah Kata Atau Mungkin Hal Yang Kurang Berkenan Di Hati Anda Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima